Kuliner Khas Gersik Bisa langsung dinikmati, dudukannya udah diolah senemikian rupa Tapi posisinya saya masih bingung, kita akan cek aja dulu langsung ke pasar yuk Sebelum Benu icip-icip, Benu mau ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya Sibuk Iya Bu, ini kan telur ikan ya? Sebenarnya kan agak susah nyarinya Dari di pangkalan orang ikan-ikan yang di BTT gitu Mas Oh ya, yang dibersihin ya? Iya, yang dibersihin Lagi bersihin terus pesan? Ikan asin, ikan asin-asin itu Tapi ini ikan laut atau yang ditambak? Macem, ada yang ikan laut, ada yang ikan tambak Ini warnanya merah-merah gini udah dimasak apa nih Bu? Udah dimasak bumbu merah, pakai cabi Ikan bader biasanya juga dikenal dengan nama ikan tawes Telur ikannya beragam ya food lover Tidak hanya ikan bader saja Ada juga telur ikan belanak, telur mujair, telur tenggiri, telur lele, telur kepiting, telur kepiting jangkang, dan masih banyak lagi Bahkan telur cumi pun juga tersaji di sini Wow, mumtas Di sini sebetulnya tidak menyediakan nasi Melainkan hanya menjual lauk telur ikan saja Tapi kalau mau makan sambil menikmati suasana pasar kota Gersik Bisa membeli nasi di lapak sebelah ya food lover Langsung aja, monggo dahar Food lover ini dog badernya ya Ini telur ikan bader Warnanya kenapa merah gini? Karena udah dibumbuin ya, disambelin ya Terus ada ini nih, ini yang bader yang masak biasa Kita langsung cobain yang masak biasa dulu Yang cuma ditumis doang ya Oke, ini dia Untuk mengolah tumis telur bader Siapkan telur bader yang telah dicuci bersih Tambahkan gula, garam, penyedap, dan telur ayam Aduk hingga rata Selanjutnya, telur ikan bader yang sudah tercampur dengan bumbu Akan dimasukkan ke dalam minyak yang telah dipanaskan Tumis hingga minyak asat dan berkurang Setelah beberapa saat, dog bader pun matang Dan siap dinikmati dengan nasi hangat Mumtaz Pedasnya tipis, enak banget, gurih banget Terus ada rasa ada letupan Di ledah itu ada letupan gitu Karena telur kan kecil-kecil gitu Ketika kita gigi itu kayak ada meletup gitu ya Luar biasa, ini super gurih Mumtaz Sebenarnya di pasar ya gini keroditnya ya Telur ikan di sini sebenarnya biasanya pada bungkus Bisa jadi alternatif oleh-oleh ya Kalau di Jabawa ke Jakarta masih aman banget ya Tinggal dikulukasin tuh nanti sampai sana Atau dipanasin lagi nanti Cakep banget ini Kita cobain yang ini ya Yang pepes, sampai kan dibungkus daun pisang Digoreng ya Oke Mengolah pepes ikan bader ini Treatmentnya sedikit berbeda ya Telur ikan bader yang telah dibumbui Kemudian akan dibungkus dengan daun pisang Dan selanjutnya akan digoreng hingga matang Wow, mumtaz Ini luar biasa, aku lover Enak banget ini Di lidah itu tetap ada rasa letupan Karena kita menikmati telur Ya pada umumnya ini bisa dibilang kefir Kefirnya gristik ini nih Telur kefir kan mahal telur ya Ini adalah telur kepiting ya Kepiting cilik-cilik Kita cobain aja dikit ya Lebih gurih Tapi memang aroma kepiting tuh beda sama ikan Kan telur-teluran ini kan Kalau orang bilang kenapa nggak diolah jadi ikan aja Biar jadi anak ikan Ini karena ditambak Dan ini ikan ketangkep kan nggak mungkin Dibalikin lagi ke laut juga kan Terus tiba-tiba ada telurnya Masa kita yang salah gitu kan Mumtaz Sekarang kita cobain yang cumi ya Telur cumi ya Jadi bumbunya sebenarnya bumbu masak merah sama semua Cuma telurnya yang beda-beda Kalau yang cumi ini agak lebih pulen ya Lebih licin gitu Sticky Tapi level kegurihannya tetap nggak jauh beda Dengan kelur ikan yang lainnya ya Asik banget buat lover kalian Dan kalau lagi ke geresik wajib coba ini Luar biasa Ini telur ikan tengiri ya Telurnya lebih berasa kenapa? Karena dia memang utuh ya Utuh gede gitu ya Letupannya tetap kegurihannya levelnya luar biasa Ini modelnya kalau kemarin nasi putih aja Angat kalau bisa Mumtaz Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!